Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang worth it gak sih beli iPhone 11 Pro? Ya seperti yang kita tahu bahwasannya iPhone 11 Pro adalah seri iPhone keluaran tahun 2019 yang artinya ini berbarengan dengan iPhone 11 biasa dan iPhone 11 Pro Max. Jadi di tahun 2019 ada 3 seri iPhone yang dirilis yaitu adalah iPhone 11 biasa, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Dan di sini iPhone 11 yang saya dapatkan adalah iPhone 11 Pro yang regionnya adalah ID.A. Ini lebih condong ke Digimap ya, bukan ke iBox. Jadi nomor model region Indonesia itu ada PA.A dan juga ID.A yang paling umum. Dan tentunya iPhone 11 Pro ini apakah worth it buat dibeli di tahun 2022 ini? Tentunya sangat worth it sekali. Dibandingkan kalau beli iPhone 11 biasa, saya lebih mensarankan kalian buat beli iPhone 11 Pro ini. Tentunya embel-embel Pro tidak main-main dari Apple ya. Jadi untuk seri Pro itu ada 2, seri Pro biasa dan juga Pro Max. Kalau kalian suka iPhone yang ukurannya gak terlalu besar, kan bisa pilih iPhone 11 Pro ini. Dan tentunya iPhone 11 Pro ini mirip sekali dengan iPhone 11 Pro Max, Cuma lebih kecil saja ukurannya. Dan overall untuk pemakaian ini lebih irit dibandingkan iPhone 11 biasa. Meskipun secara ukuran baterai, iPhone ini memiliki kapasitas baterai 3000 mAh. Sedangkan untuk iPhone 11 biasa itu memiliki 3100 mAh ya. Jadi lebih gede di iPhone 11, tetapi secara iritan daya, iPhone 11 Pro ini jauh lebih irit dibandingkan iPhone 11 biasa. Kalau gak percaya, silahkan buktikan. Selain itu, iPhone 11 Pro itu punya 3 lensa di bagian belakang, tidak 2 lensa seperti halnya di iPhone 11 biasa. Dimana iPhone 11 biasa itu cuma ada 2 lensa, yaitu adalah lensa wide dan juga lensa ultra wide. Sedangkan untuk iPhone 11 Pro itu memiliki 3 lensa, yaitu lensa utama, yaitu lensa wide, kemudian lensa ultra wide. Dan untuk lensa yang ketiga adalah lensa telephoto, yaitu untuk 2x zoom. Jadi kameranya saja sudah 3. Biasa orang sebut adalah kamera boba ya, untuk di iPhone 11 Pro, 13 Pro, 12 Pro itu menggunakan 3 lensa di bagian kamera utamanya. Dan tentunya desain dari iPhone 11 Pro ini jauh lebih menarik dibandingkan iPhone 11 biasa. Ya memang secara material, ini menggunakan material stainless di bagian sampingnya. Dan tentunya ini terasa lebih berat dibandingkan iPhone 11 biasa. Dan gripnya itu lebih pas kalau menurut saya pribadi di iPhone 11 Pro ini. Kalau kalian pengen lebih detail, kalian bisa coba main-main di counter yang jual iPhone 11 Pro. Kalian bisa coba rasakan sendiri iPhone 11 Pro itu kayak gimana ukurannya dan gripnya pas banget. Ini sebenarnya nggak pakai casing pun enak banget ya, tanpa casing. Tetapi kalau kalian pengen menggunakan iPhone 11 Pro ini, lebih baik kalian pakai casing ataupun menggunakan tempered glass ya. Karena untuk biaya pergantian dari LCD-nya ini sangat lumayan mahal. Dan juga kalau ada goresan, tentunya akan mengurangi sedikit harga dari iPhone-nya tadi. Ya memang wajar pemakaian ya, kalau nggak mau tergores ya nggak usah dipakai. Dan di sini kita perbandingkan dengan iPhone 12 mini. Secara ukuran ini lebih gede sedikit dibandingkan iPhone 12 mini ya. Ataupun iPhone 13 mini ini lebih gede sedikit. Dan tentunya iPhone 11 Pro ini memiliki ukuran 5,8 inch. Lebih kecil dibandingkan iPhone 12 Pro ataupun 13 Pro yang ukurannya sudah di markup. Jadi lebih tinggi yaitu 6,1 inci. Jadi iPhone ini gripnya lebih enak dan ukurannya lebih pas. Dan tentunya untuk secara harga, iPhone 11 Pro ini dibanderol dengan harga bermacam-macam ya. Untuk iPhone 11 Pro kapasitas 64GB yang X International dijual dengan harga 6-7 jutaan. Sedangkan untuk yang X iBox bisa diangka 7-8 jutaan. Jadi bervariasi tergantung iPhone-nya kondisinya bagaimana dan juga kelengkapannya ya. Tinggal kalian cari saja di toko hijau atau di toko orange. Cukup banyak yang jual iPhone 11 Pro bagi yang second ataupun yang baru juga ada. Di iBox juga ada. Tetapi itu adalah stok lama ya. Tapi menggunakan harga yang masih lumayan mahal kalau kalian beli baru di iBox. Lebih saya sarankan buat beli iPhone 11 Pro ini. Beli yang second saja. Karena harganya di bawah 10 juta. Jadi kalau kalian punya budget di angka 7-8 jutaan. Atau di angka 6-8 jutaan. iPhone 11 Pro ini sangat rekomend sekali buat kalian miliki dan kalian pakai untuk seharian. Baik kameranya, performanya, semuanya, baterainya itu pas banget dan enak banget. Layarnya juga sudah menggunakan layar OLED. Tidak seperti halnya di iPhone 11 biasa yang masih menggunakan layar LCD IPS Liquid Retina Display kayak di iPhone XR. Secara kualitas kalau kita bandingkan tentunya lebih nyaman di iPhone 11 Pro ini. Istilahnya iPhone 11 Pro ini adalah versi mini-nya iPhone 11 Pro Max. Ya memang di harga 6-8 jutaan tidak bisa dibilang murah karena harganya masih di atas 5 jutaan. Dan tentunya kalau kalian bisa sabar menunggu, kemungkinan besar iPhone 11 Pro ataupun iPhone seri 11 lainnya. Ataupun iPhone 12 series, 13 series bakalan akan lebih turun lagi. Karena akan ada iPhone baru yang dirilis di bulan Oktober mendatang. Ya jadi kita tunggu saja atau kalian kalau mau sabar bisa di akhir tahun untuk ambil iPhone seri lama. Tetapi dengan harga yang lebih murah daripada sekarang. Oke segala sembahasan kita kali ini. Kesimpulannya iPhone 11 Pro ini sangat worth it sekali dan sangat layak sekali. Dan ini untuk pemakaian jangka panjang bisa sampai 5 tahun mendatang ini pun masih bisa kalian pakai untuk iPhone 11 Pro. Tetapi untuk secara dapat update iOS tentunya iPhone 11 Pro ini usianya sudah 3 tahun. Artinya mentok-mentok untuk dapat iOS di tahun 2024 ataupun di tahun 2025. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel ComputerHP. Bye-bye.